Cek mic 1 2 Oke, Python atau JavaScript Mana yang harus kalian pelajari di tahun 2024? Disini gue bakal coba breakdown satu per satu hal-hal yang perlu diperhatikan Dan ada beberapa poin dalam pembahasan kali ini Yang pertama adalah perbedaan Kemudian framework Yang terakhir adalah bidang pekerjaan Dua bahasa ini menjadi bahasa paling populer di tahun 2024 Sebenernya dari tahun-tahun sebelumnya juga Mereka berdua ini menguasai gitu saingan terus Python dan JavaScript Nah, keuntungan mempelajari bahasa pemprograman yang populer Kalian bisa dapat dukungan lebih banyak Lebih banyak orang yang bisa kalian tanya di forum Kemudian banyak referensi, dokumentasi yang jelas Kemudian banyak modul yang bisa kalian pakai Yang dibuat oleh programmer lain Jadi keduanya ini memiliki keuntungan yang bisa dibilang sama-sama gitu Jadi mana yang harus kalian pelajari? Pertama kita coba bahas kesamaannya dulu nih Python dan JavaScript sama-sama bahasa yang bisa dibilang ramah pemula Dia tuh mudah dipelajari Karena sintaksnya nggak terlalu rumit Meskipun JavaScript rada nyebelin ya Ya, semua orang setuju lah JavaScript agak nyebelin Nggak semudah Python Tapi masih bisa dibilang programmer pemula itu gampang buat mempelajari JavaScript Dari awal sampai Seenggaknya memahami cukup dalam Kemudian banyak permintaan Jadi perusahaan-perusahaan sekarang tuh banyak banget yang nyari programmer Python Ataupun programmer JavaScript Nah, ini ngebawa pada kesamaan berikutnya Yang mana kalau kalian bener-bener menguasai salah satu bahasa ini Kalian bakal cepat dapat pekerjaan Karena demand-nya yang tinggi Karena banyak perusahaan yang butuh programmer JavaScript atau Python ini Kalau kalian udah mempelajari salah satunya Python atau JavaScript Fokus aja Lanjut pelajari itu Nggak perlu ganti Nggak perlu nge-switch di tengah jalan Pelajari sampai dalam Pelajari sampai paham Karena nanti kalau kalian udah bener-bener paham Itu bakal mudah banget buat nge-switch Dari salah satunya Nah, kalau kalian belum nentuin Belum belajar sama sekali Dan lagi bingung nih Mau belajar yang mana Kita lanjut pembahasannya Kita mulai dari perbedaan Perbedaan paling utama dari kedua bahasa ini adalah output Atau apa yang dihasilkan dari kedua bahasa ini JavaScript lebih banyak bekerja pada hal-hal yang berhubungan dengan visual atau user interface Misalnya kayak website atau aplikasi yang ada interaksi langsung dengan user Nah, ini spesialisnya JavaScript Dibandingkan dengan Python yang lebih fokus pada pengelolaan data atau backend Atau data analisis Jadi dia tuh bener-bener powerful pada urusan data Bisa dibilang dia tuh lebih condong ke belakang layar Bukan yang ada di depan layar Meskipun JavaScript juga bisa ya dipakai untuk backend Tapi lebih tepatnya ke API Tapi Python lebih enak Begitu juga sebaliknya Python bisa juga dipakai untuk nge-handle UI Tapi ya JavaScript tetap nggak ada lawan Kalau untuk urusan UI Nah, ini terlihat dari framework dan library yang populer Atau rame dipakai oleh banyak programmer Kayak misalnya JavaScript Itu framework atau library yang umum Yang populer Kayak Angular React Voo Atau Next.js Ada pun node Itu lebih ke API gitu Bukan yang spesifik untuk data analisis atau pengelolaan data Sedangkan Python Framework atau library yang populer itu Kayak Matplotlib Nampai Pandas Sikit learn Sikit-sikit learn Sikit-sikit learn Anik banget namanya Sikit learn Kemudian keras 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 atau keras TensorFlow Ya, pokoknya library yang berhubungan dengan pengelolaan data gitu Itu yang populer Ada pun kayak janggo atau flash Ya, bisa dipakai buat website Tapi ujung-ujungnya itu buat backend Frontend-nya tetap pakai JavaScript gitu Biasanya sih kayak gitu ya Nah, perbedaan jenis framework ini Udah nunjukin perbedaan fungsi dari masing-masing bahasa Tapi meskipun begitu Kedua bahasa ini masih bisa dibilang multifungsi lah Atau serba guna Tetap memungkinkan bikin jenis aplikasi yang sama gitu Meskipun dengan kekurangannya masing-masing ya Contohnya kalian bisa bikin full website dengan Python Menggunakan janggo gitu Tapi dengan sedikit CSS dan HTML Atau kalian juga bisa bikin mobile app Pakai Python full Ya, meskipun nggak recommended ya Tapi bisa Tapi nggak recommended Tapi bisa Nah, begitu juga dengan JavaScript Kalian bisa melakukan machine learning Atau data analisis dengan JavaScript Atau bahkan nge-graph angka dan data-data gitu Tapi tetap nggak sesempurna atau se-powerful Python Yang didesain untuk hal-hal seperti itu gitu Jadi kalian harus nentuin dulu nih Pekerjaan apa yang kalian mau ambil Atau karir path apa nih Yang kalian mau tuju gitu Seenggaknya satu tahun lah Kalian mau kerja apa Itu udah jelas Terus kalian pelajari salah satunya Jangan yang 6 bulan atau 3 bulan udah ganti bahasa Ganti framework kayak gitu Kalian matengin dulu nih satu bahasa Kalau kalian udah mateng satu bahasa Itu bakal gampang buat pindah ke bahasa yang lain Misal kalian bakal berurusan dengan desain UI Atau full stack atau front end Atau ya pokoknya yang berkaitan dengan interface lah Nah, itu kalian harus belajar JavaScript Itu cocok banget buat kalian yang mau berurusan dengan tampilan Atau berhadapan langsung dengan user Tapi kalau kalian lebih tertarik dengan AI, machine learning, data analysis, scripting, automation Nah, Python adalah bahasa yang sempurna untuk dipelajari Dalam bidang itu Jadi saran gue Kalian tentuin dulu nih Bidang pekerjaan apa yang kalian mau ambil Supaya nggak di tengah jalan mentok Atau tiba-tiba bosen gitu Kalian lagi asik-asik dengan tampilan user interface Terus pengen belajar AI Baru 3 bulan ngurusin JavaScript Dan belajar AI Terus kalian pindah ke Python Nah, itu jangan sampai terjadilah hal-hal kayak gitu Jadi tentuin dulu Karena pada dasarnya bahasa ini cuma tools atau alat Yang kalian pakai untuk kerja gitu Dan alat ini cocok nggak cocoknya bergantung pada pekerjaan kalian Nah, kalau kalian udah bener-bener nguasain salah satunya dengan mateng Itu bakal gampang lah buat nge-switch ke salah satunya Mungkin itu aja video kali ini Kalau ada pertanyaan tulis di komen Semoga videonya bermanfaat Sekian dan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih